Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Bila negara mitra wicara, yakni Korea Selatan, Jepang, India, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat. Semakin istimewa karena KTT kali ini juga menghadirkan sembilan organisasi internasional. Di antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Bank, International Monetary Fund, atau IMF, dan World Economic Forum. Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 2 September 2023 dengan tema Sentralitas ASEAN Jangan Pepesan Kosong. Bersama saya, Eva Wondo. Pemurusan Anda juga bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telpon interaktif di nomor 021-583-9900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Kania Suti Srawinata. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi, Eva. Apa kabar, Mbak? Salam sehat. Salam sehat, ya. Mbak Kania, nanti kita akan bahas tema editorial media Indonesia edisi hari ini Sabtu 2 September 2023, Sentralitas ASEAN Jangan Pepesan Kosong. Kita langsung bahas tema editorial media Indonesia hari ini Sentralitas ASEAN Jangan Pepesan Kosong. Ini bahkannya tiga hari lagi ya, jelang KTT ke-43. Presiden Jokowi Dodo kemarin sampaikan bahwa persiapan KTT ASEAN 5-7 September sudah 99 persen. Hampir 100 persen nih. Tinggal tiga hari lagi dan berbeda dan ini agak seperti tadi sudah disampaikan di awal ya, ini forumnya cukup istimewa. Kalau melihat dari siapa-siapa saja yang akan menghadiri, tidak hanya dihadiri oleh 11 negara anggota ASEAN, lalu juga akan diikuti oleh 9 negara mitra wicara istilahnya seperti itu antara Lendekorsel Jepang, India, Tiongkok, dan Amerika. Dan kemudian juga ada perwakilan dari negara-negara Indo-Pasifik, ini juga adalah salah satu sebenarnya tantangan utama yang dihadapi oleh ASEAN. Bagaimana kemudian stabilitas kawasan di ASEAN ini juga menjadi pintu masuk untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik gitu ya. Dan kemudian juga akan ada kehadiran 9 organisasi internasional, ada PBB, IMF, kemudian juga World Economic Forum. Jadi sedikit berbeda dengan Labuan Bajo pada waktu itu ya, fokusnya di Jakarta ini adalah untuk bagaimana meningkatkan kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal. Jadi banyak sekali yang nanti akan berkumpul dan tentunya kita berharap apapun yang akan dihasilkan nanti akan berdampak sampai ke akar rumput. Iya, itu dia banget. Jadi membumikan isu-isu yang dibahas di tingkat pemimpin yang kemudian juga bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ASEAN. Iya, itu bedanya ya. Ini istimewa juga kalau KTT sebelumnya di Labuan Bajo itu isu-isu internal. Tapi kalau kali ini, ini menekankan bahwa harus lebih ASEAN ini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ya, bahkan ya. Menguatkan lagi ASEAN, kerjasama ASEAN dengan negara-negara lain termasuk bagaimana membumikan ASEAN, melibatkan masyarakat ya, bahkan ya. Ya, karena pada intinya adalah ketika kita bicara soal pertumbuhan ekonomi, memang kalau secara kawasan rata-rata pertumbuhannya di atas pertumbuhan dunia. Ini kemudian tentunya meningkatkan daya tawar ASEAN. Nah, kalau kita bicara soal tantangan ke depan, banyak sekali isu-isu baik, isu internal maupun isu secara global. Sehingga kerjasama dengan mitra eksternal ini tentunya akan semakin memperkuat posisi ASEAN, terutama sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia untuk memastikan bahwa langkah-langkah ke depan ini juga akan diikuti dengan langkah-langkah yang lebih konkret. Untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang sudah cukup baik ini akan berkesinambungan ke depannya. Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa adalah tema editorial media Indonesia hari ini, Sentralitas ASEAN, jangan pepesan kosong. Sentralitas ASEAN, jangan pepesan kosong. Jika tak ada aral melintang, negara-negara anggota ASEAN akan kembali berkumpul di Jakarta pada 5-7 September 2023 dalam gelaran konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43. KTT kali ini terasa lebih istimewa, karena selain akan diikuti oleh 11 negara anggota ASEAN, KTT nanti akan diikuti oleh 9 negara mitra wicara yakni Korea Selatan, Jepang, India, Tiongkok, Australia, Selandia Baru, Kanada, Rusia, dan Amerika Serikat. Hadir pula Bangladesh yang saat ini menjadi ketua di Indian Ocean Rim Association atau EORA dan Kepulauan Cook yang kini mendapat giliran menjadi ketua PIF atau Pacific Islands Forum. Semakin istimewa karena KTT kali ini juga menghadirkan 9 organisasi internasional diantaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, World Bank, International Monetary Fund atau IMF, dan World Economic Forum. Menteri Luar Negeri Menlu RI Retno Lestari Prihansari Marsudi mengatakan KTT kali ini berbeda dengan KTT sebelumnya yang digelar di Labuan Bajot, Nusa Tenggara Timur pada 10-11 Mei 2023. Saat itu, KTT membahas isu-isu internal ASEAN dan isu-isu penting di dalam dan luar kawasan. Sementara pada KTT ke-43 ASEAN kali ini, persekutuan negara-negara Asia Tenggara itu bakal membahas perkembangan dan penguatan kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal. Di usianya yang kini menginjak 56 tahun, ASEAN perlu diapresiasi karena berhasil membuat hidup bertetangga di kawasan Asia Tenggara yang nyaris tanpa sengketa politik dan keamanan. Pasang surut hubungan antar negara lebih karena reak kecil dan dapat diselesaikan lewat jalur diplomatik. Hal itu pula yang menjadi daya tarik bagi Timur Leste untuk kemudian bergabung ASEAN pada 2022 lewat KTT di Phnom Penh, Kampoja. Namun, adem ayemnya hubungan bertetangga itu tak lantas membuat tugas ASEAN cukup sampai di situ. Sebagai sebuah kekuatan di ASEAN Tenggara, sebelas negara anggota ASEAN mestinya punya posisi tawar signifikan dengan mitra eksternalnya. Setelah berhasil menciptakan kestabilan politik dan keamanan di kawasan sebagai sebuah organisasi, ASEAN harusnya juga memberi manfaat sosial ekonomi bagi rakyatnya. ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan diambil menjadi tema dari Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Tepat sekali, tema itu diambil karena ekonomi kawasan harus sama-sama bangkit usai dihantam tekanan selama pandemi COVID-19. Bank Pembangunan Asia atau ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di ASEAN Tenggara pada 2023 masih tertekan di kisaran 4,7 persen karena melemahnya permintaan global. Analis kredit Swiss juga memperkirakan pertumbuhan enam negara ASEAN yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam akan melambat jadi 4,4 persen pada tahun 2023 dari proyeksi 5,6 persen pada 2022. Meski masih tertekan, data dua lembaga itu menempatkan pertumbuhan ekonomi regional masih jauh di atas rata-rata global. Dana moneter internasional memperkirakan pertumbuhan global sebesar 3,2 persen pada 2022 dan 2,7 persen pada tahun 2023. Di sini, ASEAN harus mengambil kesempatan untuk bersolek agar menjadi tujuan menarik bagi investor global. Harapan sudah di depan mata dengan hadirnya Tiongkok dan Amerika Serikat yang tengah berseteru dagang dalam KTT kali ini. Di tengah upaya meningkatkan ekonomi ke jalur pemulihan, negara-negara anggota ASEAN tentunya tak boleh lupa atas krisis politik yang tak berkesudahan di Myanmar. Kekompakan ASEAN diuji karena krisis politik dan kemanusiaan terus berlangsung di sana. Benar adanya prinsip utama ASEAN ialah tak mengintervensi masalah dalam negeri negara lain. Namun prinsip itu sedihannya tak meniadakan prinsip utama lainnya yaitu penghormatan pada hak asasi manusia dan soliditas. Bukan tak mungkin, konflik politik di Myanmar akan menjadi kerikil bagi ASEAN yang sedang gencar mengampanyakan sentralitas ASEAN di tengah persaingan kekuatan-kekuatan besar. Posisi tawar ASEAN juga menentukan stabilitas di Indo-Pasifik yakni kawasan yang membentang luas dari perairan samudera Hindia, samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta wilayah yang menghubungkan kedua samudera tersebut di sepanjang Laut Cina Selatan. Indo-Pasifik adalah kawasan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang mencakup 65% dari populasi global. Pada tahun 2030, kawasan tersebut diperkirakan akan menjadi rumah bagi 2 per 3 kelas menengah di dunia. ASEAN Outlook on Indo-Pasifik atau AOIP atau pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik yang diperakarsai Indonesia merupakan penegasan posisi perhimpunan Asia Tenggara dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik di tengah rivalitas kubu RRT dan Amerika Serikat beserta sekutunya. Sentralitas ASEAN jangan hanya wacana, melainkan harus membumi dalam bekerja secara nyata dalam merespons berbagai tantangan baru di kawasan dan dunia. Pemirsa Anda bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Kami tunggu partisipasi Anda usah jadah. Tetapkan bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa untuk membahas tema editorial hari ini Sentralitas ASEAN jangan pepesan kosong. Kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Selamat pagi, Mbak Dina. Selamat pagi. Iya, dengan Eva di studio Mbak Dina, apa dampaknya keistimewaan KTT ke-43 ASEAN dengan kehadiran negara mitra eksternal termasuk Tiongkok dan juga Amerika Serikat serta organisasi internasional, Mbak Dina? Ya, pertemuan kali ini memang puncak dari Keketuaan Indonesia di 2023. Jadi, rangkaian pertemuan sebenarnya diharapkan untuk bisa mendekatkan ASEAN dengan negara-negara mitra kerjasama atau dialog partners. Dan pertemuan di akhir tahun biasanya kan bulannya November ya pertemuan itu. Jadi, ada cukup waktu untuk mengerjakan gitu hal-hal yang penting pasca summit yang Labuan Bajo kemarin KTT Labuan Bajo ke bulan November. Nah, ini kan kita tahu ini percepatan ya di Indonesia itu walaupun janjinya tetap agenda-agenda jalan sampai bulan November nanti serah terima resminya lagi ke Laos. Tapi kan secara formal itu sudah mulai dioper di tahun ini di besok itu summit di Jakarta itu. Jadi, kesannya kan jadi nggak ada pengawalan lebih lanjut ya. Semuanya dipadatkan di tanggal 5 sampai 7 ini. Kalau Anda lihat agendanya itu penuh banget. Jadi, mungkin ya kalau saya lihat acara misalnya tanggal 6 September itu ada 6 summit ada KTP ada 6 jenis bukan cuma ASEAN aja tapi di tanggal 5 ASEAN-nya. Tanggal 6 itu ada ASEAN China lalu ada ASEAN Korea ASEAN Jepan ASEAN Plus 3 Plus 3 itu isinya berarti China, Jepan, Korea duduk bareng. Ada ASEAN Amerika ada ASEAN Kanada bisa dibayangkan sebenarnya ini summit atau summit itu kan pertemuan intim ya antar kepala negara membicarakan hal-hal yang strategis gitu. Atau ini cuman foto bersama dan bicara hal-hal yang sebenarnya superficial gitu ya di tengah situasi yang sebenarnya sangat kritis ini di kawasan ini kan bukan cuman masalah 10 negara ASEAN plus 11 itu plus 1 si Timur Leste ya tapi ini negara-negara lain ini lagi banyak yang resah gelisah betul-betul di tataran yang saat ini karena beberapa kejadian terbaru di beberapa hari ini di kawasan. Baik. Ini agendanya cukup padat tetapi kalau kita berkaca ya dari keinginan kuat Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi Indonesia mendorong hasil KTT ASEAN ini lebih konkret dan juga bermanfaat Anda optimis hasilnya bisa konkret dan juga bermanfaat? Mbak Dina? Saya tidak melihat sambungan antara rapat dengan manfaat itu itu problemnya satu kalau tadi dipertanyakan soal sentralitas kami di unsur masyarakat sipil juga menanyakan dengan serius itu sentralitas itu kan bukan hanya kita bermain di tengah kemudian berharap negara lain dengan demikian setuju tetapi negara lain melihat ketika satu masalah itu disentering dibuat menjadi lebih bisa diterima apakah secara substansial di lapangan itu betul-betul bisa direalisasikan apakah itu suara dari masyarakat apakah itu realita di lapangan seperti misalnya saya ambil contoh baru kemarin tuh 31 Agustus China mengeluarkan peta baru peta kawasan baru dan disitu main dash line lagi-lagi ya sejak 2006 kan China mengeluarkan peta-peta baru terus nih dan itu makin bikin emosi negara-negara besar kali ini yang sudah protes keras itu Malaysia Filipin sama India karena wilayah-wilayah mereka sekarang diklaim sudah menjadi bagian dari China nah apa yang mau kita sampaikan di ACM China Summit besok di tanggal 6 September apakah cuman melulu kerjasama China ASEAN yang rutin gitu yang sudah teragendakan gitu ya atau masalah yang seperti ini bisa dibawa karena summit itu kan puncak dari pengambilan keputusan di ASEAN justru bagian-bagian yang sulit bagian-bagian yang sensitif dibicarakan harusnya disitu lalu dibawa lagi dirumuskan menjadi pertemuan yang besar di tingkat ASEAN-nya jadi bukan dibalik kalau ini kalau kita lihat di susunan acara kan kebalik ya acara besar ASEAN-nya tanda tangan apalah beberapa dokumen deklarasi ada beberapa deklarasi yang saya dengar mau disepakati misalnya prosedur pengambilan keputusan ASEAN yang lebih cepat pada saat krisis itu pertanyaannya juga bukannya prosedur pengambilan keputusan ASEAN di saat krisis itu cuma di level menteri dulu pertama jadi di antara yang 10 sekarang atau sekarang 9 jadinya ya karena Myanmar nggak dimasukkan itu nggak bisa lebih cepat mau dibuat lebih cepat seperti apa mau dibikin prosedur apa itu disepakati di tanggal 5 lalu tanggal 6-nya di saat kita ketemu Cina tanggal 7 di saat kita ketemu India kita mau bicara apa ASEAN mau bicara apa itu yang saya lihat koneksinya antara klaim konkret dengan caranya itu saya nggak lihat baik Mbak Dina sedianya kan KTT ke-43 ASEAN membahas perkembangan dan juga pekuatan kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal tetapi Mbak Dina sampaikan ada peristiwa yang juga membuat resah ini menjadi tantangan tersendiri apa saja Mbak Dina satu soal Laut Cina Selatan itu serius serius sekali ya makanya Amerika Serikat juga beberapa kali terus mengundang Indonesia sebagai keketuaan sekarang di ASEAN untuk sampai datang terakhir Menhan Prabowo ya datang ke Pentagon untuk bicara soal sebenarnya kita mau apain ini Cina kan bahasa saya mungkin begitu ya dia bertanyanya itu kemudian yang kedua Cina kan mengeluarkan peta langsung nggak lama sesudah itu Cina mengeluarkan peta resmi untuk Laut Cina Selatan dan ternyata itu nyenggol wilayah-wilayah negara lain negara besar bukan negara-negara kecil ya diambil gitu kan diklaim kemudian yang ketiga soal Myanmar Myanmar ini kan kayak duri dalam daging ya yang disampaikan oleh ASEAN kita sudah bikin di summit kemarin summit yang Mei itu 110 meeting untuk mempertemukan para stakeholders lalu sekarang 145 meeting totalnya dugaan saya ini akumulatif ya bukan 110 ditambah 145 tapi ada pertambahan berapa meeting lalu kenyataannya kan belum terjadi satu progres yang sifatnya melegitimasi gerakan masyarakat sipil di Myanmar jadi apa gunanya pertemuan-pertemuan tersebut jadi belum lagi soal-soal yang sesuai dengan semangat ASEAN Charter bahwa janjinya ASEAN Charter yang lahir 2008 15 tahun lalu itu adalah misalnya satu pergerakan manusia di ASEAN itu harusnya dilindungi oleh negara yang responsif sehingga mereka tidak menghadapi masalah-masalah transnational crime seperti human trafficking misalnya sampai sekarang dibahasnya apa di ASEAN jadi itu beberapa contoh ya soal disabilitas soal perempuan dan empowerment soal lingkungan hidup itu semua masih di tataran produknya ASEAN itu rencana aksi dan prosedural jadi belum kelihatan hasilnya bagaimana dengan ASEAN Outlook on Indo-Pacific atau pandangan ASEAN tentang Indo-Pacific yang diprakarsai oleh Indonesia Madina nah itu menarik judulnya itu aja Outlook ya dan sesudah kita telusuri Outlook itu kan maknanya ternyata adalah you punya cara pandang terhadap Indo-Pacific dia bicara ke Amerika negara lain seperti China punya cara pandang sendiri ASEAN sebagai 10 ngeliatnya begini gitu kan Outlook tapi sesudah kita melihat what do we do kita melakukan apa karena kenyataannya di lapangan kita tahu Presiden Biden gak akan datang ke pertemuan tingkat tinggi ASEAN ini dan memilih hanya untuk mengunjungi India dan Vietnam dan 2021 Amerika mengunjunginya Singapura dan Vietnam jadi lagi-lagi yang dilihat penting di ASEAN itu berarti bukan ASEAN-nya dong tapi member states of ASEAN aja selected member states of ASEAN hanya tertentu saja yang dianggap penting jadi kalau kita bicara outlook berhadapan dengan Amerika yang secara sorry to say ya with all due respect mereka kan cukup agresif juga ya melihat perkembangan di kawasan ini dan mereka memilih untuk membentuk jalan yang sifatnya lebih defense militaristic dengan outcomesnya itu jadi outlook ini gak merespon itu jadi outlook ini berasumsi bahwa dengan kita bicara kerjasama ekonomi masalah yang tadi ketegangan militer itu selesai hari ini tanggal 31 Agustus itu kelihatan kan gak selesai ternyata China kebodo amat dia tetap lanjut dengan agendanya tinggal menunggu Amerika mau merespon apa jadi saya tidak melihat lagi-lagi outlook ini punya fungsi yang betul-betul bisa menekan ya mengurangi bahkan ya bukan cuma menekan kalau menekan kan ke saya nanti malah meledak ya mengurangi ketegangan sehingga akhirnya bisa hilang baik terakhir singkat saja Mbak Dina bagaimana selama ini catatan Anda terkait dengan penerapan piagam ASEAN yang berfokus pada rakyat catatannya rakyat itu sejak ASEAN Charter disebut sebagai ASEAN ASEAN itu bukan birokrat ASEAN itu bukan pemimpin negara we the people of ASEAN kalau Anda baca di preambul dari ASEAN Charter bunyinya demikian sementara pertemuan-pertemuan ASEAN masih sangat minim melibatkan unsur masyarakat sipil untuk bisa kita terlibat itu diseleksi sangat ketat ada proses akreditasi bahkan kita meminta pertemuan dengan pemerintah pun itu sangat sulit kita mau tahu agenda pemerintah di ASEAN apa itu sangat panjang prosedurnya jadi pertanyaan serius ya soal ASEAN centrality dan relevansi ASEAN buat masyarakat sebenarnya paham tidak sih kepala negara kita tentang semangat ASEAN yang di ASEAN charter itu tanpa itu kita sebenarnya berjalan dengan hati yang kosong baik terima kasih pengamat hubungan internasional Dina Praptor Harja sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia salam sehat selalu ya Mbak Dina om bisa kita jadah dulu editorial media Indonesia akan kembali sesaat lagi tetap lah bersama kami media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa Anda kembali bersama kami di editorial media Indonesia Mbak Kaneri juga pemirsa saat ini sudah tersambung sejumlah penelpon kita langsung akan siapa ya yang pertama Ibu Ong Mewa dari Pejatan Jakarta selamat pagi Ibu Ong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ibu Ong apa pertemuan ASEAN dengan sentral ASEAN seperti pepesan kosong mudah-mudahan dengan pertemuan ASEAN se-negara-negara ASEAN membangkitkan ekonomi Mbak Kania dan Mbak Eva karena apa China itu menguasai ekonomi untuk ya dunia Amerika sendiri juga apa ya ketir ya jadi mengkhawatirkan karena semua produk itu China menguasai nah lalu sekarang dengan pertemuan ASEAN tanggal 5 sampai 7 itu Indonesia kebagian di tanggal 5 lalu tanggal 6 China dan Korea dan sebagainya dengan adanya pertemuan ASEAN negara-negara ASEAN mungkin ekonominya akan bangkit Mbak Kania jangan terpuruk mudah-mudahan Indonesia kita tidak mengalami seperti negara barat jadi kita dengan adanya ASEAN Indo-Pasifik itu kita akan bangkit lalu negara-negara ASEAN juga jangan jangan terpuruk lalu kan ini sangat padat pertemuan ASEAN yang ada di Jakarta kan Mbak mudah-mudahan dengan perbaikan ini dengan pertemuan ini negara-negara ASEAN memikirkan bagaimana ekonomi dunia jangan apa namanya Amerika juga ikut terpuruk jangan kalah dengan Indocina dengan China gitu aja Mbak semoga dengan pertemuan ASEAN ini membawa Indonesia lebih maju ekonomi kita juga akan bangkit gitu Mbak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Ong Mewa dari Pejatan Jakarta berikutnya Pak Ramadhan dari Jambi selamat pagi Pak Ramadhan selamat pagi Mbak Epa dan Mbak Kania Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan Pak Ramadhan kerjasama ASEAN itu jika netralnya itu memang dilaksanakan secara konsisten negara-negara ASEAN tentu kita Indonesia negara penduduk terbesar sangat diuntungkan sekali maka itu diharapkan pemerintah kita itu ya tentu menampilkan sesuatu untuk kebaikan-kebaikan semua negara jangan sampai netralitas itu menjadi pepesan kosong untuk kita karena itu sangat-sangat dilugikan kita negara terbesar berpenghasilan yang lengkap apa saja ada tentu jika netral itu dilaksanakan secara konsisten maka rakyat paling bawah tentu sangat diuntungkan makanya contoh CPO yang kita menguasai di dunia tentu berharap ASEAN ini menjadi jembatan untuk kita maju maka itu semua negara-negara ini berharap tidak egoistis untuk memajukan negaranya masing-masing tentu netral itu kunci dari sebuah keberhasilan untuk negara-negara di Asia ini apalagi ada pengunjung dari negara-negara maju China dan Amerika berharap kita konsisten itu sangat penting dalam sebuah organisasi kalau tidak konsisten maka salah satu negara peserta itu akan dirugikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ramadan dari Jambi berikutnya Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor Kalimantan Utara selamat pagi Pak Yunus Luat silahkan selamat pagi Ibu Eva dan Ibu Kania kami dari Tanjung Selor Kabupaten Belungan Provinsi Kalimantan Utara menyambut baik adanya KTP ASEAN yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan 5-6 September ini nah kami berharap dari pelosok Kalimantan Utara yang adalah provinsi yang baru saja dibangun atau dibentuk dan berada di perbatasan Malaysia kami sangat mengharapkan agar dampak KTP ini bisa secara langsung menumbuhkan perekonomian kehidupan kita khususnya di seluruh negara satu Republik Indonesia janganlah sampai terjadi sentralitas ASEAN jadikan pepesan kosong sebagaimana judul nah kita bersyukur sampai pada hari ini ada 11 negara dan kali ini dihadiri lebih spesifik lagi ada 9 negara mitra wicara ada Korea Selatan Jepang India Jengkok Australia Selandia Baru bahkan ada 2 negara di daya Rusia dan Amerika Serikat Kanada nah oleh sebab itu pesan kami khusus kepada pemerintah Republik Indonesia Pak Presiden Jokowi manfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk kemasalahan seluruh warga masyarakat Indonesia berkuat posisi ekonomi kita jangan hanya mereka mau datang untuk mengambil hasil tetapi bagaimana kita memberdayakan hasil ini untuk kesejahteraan rakyat dan yang terhormat khusus untuk Ibu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Lestari Priyansari Marsudi kami mengapresiasi kinerja Ibu bisa menghadirkan negara adidaya sebagai mitra wicara kita belajar dengan mereka jangan mereka sedot kita tapi kita sedot ilmu mereka dan mereka harus mengangkat perekonomian negara Republik Indonesia mohon kami di Kalimantan Utara di perbatasan khususnya jalan dari Kabupaten Malinau sampai ke Rayaan ke perbatasan baik di sebatik di Pulau Nunukan dibangunlah ditatah baik-baik disampaikan itu kepada negara-negara yang hadir terima kasih Pak Yunus Luar dari Tanjung Selor Kalimantan Utara makanya juga pemirsa kita harus cedah dulu ya sejadah kita akan bahas lengkapnya tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia terima kasih ya betul sekali kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh para penelpon begitu ya paling tidak tuh ada perhatian yang cukup gitu terhadap KTT ASEAN yang akan dilaksanakan di Jakarta dalam waktu dekat ini tapi saya ingin kemudian juga menyoroti apa yang disampaikan oleh pengamat gitu di awal tadi kan kita sempat melakukan telewicara mengatakan bahwa memang terasa begitu ya ini agendanya padat sekali gitu bahkan dikatakan KTT KTT harusnya dilaksanakan pada bulan November jadi ada cukup waktu untuk membahas isu-isu yang dikatakan seharusnya bisa dibahas termasuk ada isu sensitif ya ada isu sensitif kemudian juga tadi kan dari penelpon mengatakan mengapresiasi kinerja dari Menlu yang perlu kita apresiasi juga karena berhasil mengumpulkan sekian banyak mitra wicara kemudian juga organisasi internasional untuk semuanya berkumpul di Jakarta pada waktunya nanti 5 sampai dengan 7 September tapi justru itu adalah kesempatan emas bukan begitu ya apalagi kalau dikatakan oleh pengamat Mbak Dina mengatakan bahwa kan seharusnya di-summit itulah kemudian isu-isu sensitif itu bisa kemudian dibahas gitu dan ada solusinya yang disepakati bersama-sama tapi kalau kemudian fokusnya adalah soal pertumbuhan ekonomi lagi-lagi saya ingin menggaris bawahi bahwa kawasan pertumbuhan ekonominya ini sekarang di atas rata-rata itu sudah menjadi bekal sebenarnya untuk memastikan daya tawar ASEAN bagaimana kemudian langkah ke depan ya ini yang harus kita pastikan bersama-sama terutama bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi ini karena jangan lupa kita kan sekarang sedang berupaya untuk memulihkan ekonomi sejak pandemi terjadi dan memastikan bahwa pemulihan dan pertumbuhan yang terjadi ke depan ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat lagi-lagi itu menjadi catatan para penelpon ASEAN itu diakini sebagai gerbang begitu untuk membuat Indonesia menjadi lebih makmur lagi ke depannya begitu apalagi untuk yang tahun ini Indonesia menjadi ketuanya bukan gitu ya sehingga temanya epicentrum pertumbuhan ya ini artinya tepat dan juga relevan dengan tadi tantangan untuk membangkitkan ekonomi ya ya betul bahwa kemudian ternyata masih ada catatan misalnya soal Myanmar yang berulang kali tadi disampaikan memang bisa menjadi kerikil gitu ya bahwa kemudian sudah ada pernyataan sikap paling tidak yang kita dengar begitu ya dari Presiden Jokowi dan juga PMK Buja kalau tidak salah yang mengatakan bahwa utamanya jangan sampai persoalan di Myanmar ini menghambat pembangunan di ASEAN begitu memang benar bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan antar negara anggota ASEAN begitu bahwa mereka tidak akan mencampuri urusan dalam negeri tapi kalau urusannya pelanggaran HAM kan memang harus dicari cara bagaimana untuk kemudian bisa melakukan intervensi dalam tanda kutip gitu melalui dialog itu yang kemudian sekarang terus diupayakan dikatakan oleh MENDU juga bahwa paling tidak dialog itu masih bisa dilakukan masih terbuka untuk dilakukan seberapa jauh kemudian dialog itu berpengaruh itu yang masih kita tunggu progresnya karena sampai sekarang belum ada progresnya seperti itu dan jangan sampai kemudian ini menjadi kerikil ada hal lainnya yang kemudian juga berulang kali disampaikan adalah soal berebut pengaruh di Indo-Pasifik soal pengaruh itu ada Tiongkok ada Amerika ada Amerika yang kedua negara itu juga nanti akan mengirim perwakilannya untuk berdiskusi meskipun Biden tidak hadir meskipun Biden tidak hadir tapi berebut pengaruh ini sesuatu yang memang sudah lama kita rasakan kita dengar gaungnya dan bahwa tadi ada isu mendadak atau isu sensitif yang terbaru begitu yang ditunggu responnya seperti apa dari para pemimpin negara ASEAN ini adalah soal bahwa China mengeluarkan peta baru kawasan yang ternyata mencaplok wilayah negara-negara anggota ASEAN bagaimana kemudian sikap dari ASEAN sendiri itu yang masih ditunggu juga begitu ya memang dinamis sekali perubahan yang terjadi di dunia saat ini tantangannya begitu banyak begitu ya tapi yang menjadi catatan adalah bahwa kalau kita bicara soal kawasan Indo-Pasifik ini kan mencakup 65% populasi global dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dan dikatakan bahwa tahun 2030 ini akan menjadi rumah bagi dua per tiga kelas menengah dunia jadi bisa dibayangkan kekuatannya seperti apa dan bahwa Indonesia kemudian melalui keketuaannya tahun ini memperkarsai ASEAN Outlook on Indo-Pasifik ini yang kemudian ditunggu juga konkretnya akan seperti apa karena lagi-lagi ini adalah soal prosedurnya akan seperti apa jangan sampai kemudian ini kritikan dari para pengamat mengatakan bahwa ini hasil rebukan pemimpin tapi kemudian tidak bisa diimplementasikan di lapangan terutama juga bagaimana dampak dan manfaatnya terhadap rakyat iya manfaat terhadap rakyat dan kalau saya mengutip kalimat terakhir di editorial media Indonesia hari ini sentralitas ASEAN jangan hanya wacana tetapi harus membumi dalam bekerja secara nyata dalam respon berbagai tantangan baru di kawasan dan juga dunia artinya harus membumi makanya harus melibatkan masyarakat harus melibatkan masyarakat dan juga rakyat maksudnya kelompok masyarakat ya makanya karena jangan lupa ya ada 669,2 juta jiwa per 2022 total penduduk negara anggota ASEAN yang tentunya akan menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan memang dibutuhkan kerja keras kerja panjang dan terutama diharapkan ASEAN ini bisa berfungsi gitu ya sebagai organisasi kawasan untuk apa namanya memperjuangkan tentunya kepentingan dari negara anggota ASEAN jadi harus relevan harus relevan dan diharapkan tentunya bisa menjadi momentum sekaligus modal utama paling tidak ya kalau kita bicara bagaimana memulihkan dari pandemi jangan lupa gitu ya banyak orang yang lupa kita sebenarnya masih dalam proses pemulihan setelah pandemi yang kemudian diharapkan ini pertumbuhannya bisa terus dijaga dan berkelanjutan ke depannya dan menghasilkan kemakmuran bagi rakyat iya ekonomi kawasan harus sama-sama bangkit usai pandemi COVID-19 dan bagaimana juga bisa relevan bisa terasa langsung ya ke akar rumput dirasakan langsung oleh rakyat masyarakat terima kasih makanya sudah bergabung sama kami di editorial Media Indonesia Pemeriksa ASEAN Outlook on Indo-Pacific atau pandangan ASEAN tentang Indo-Pacific yang diperakarsai Indonesia merupakan penegasan posisi perhimpunan Asia Tenggara dalam peranannya untuk menjaga perdamaian keamanan, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pacific di tengah rivalitas kubu Tiongkok dan juga Amerika Serikat beserta sekutunya sentralitas ASEAN jangan hanya wacana tetapi harus membumi dalam pekerja secara nyata dalam respons berbagai tantangan baru di kawasan dan juga dunia demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini atas nama rekan-rekan yang bertugas saya Eva Wendokom yang berundu diri terima kasih atas perhatian Anda dan tetap lagi bersama kami di Metro TV terima kasih atas perhatian Anda